Hai guys, ini vlog pertama aku Hari ini aku mau jemput Pacar aku tercinta Aku mau jemput pacar aku tercinta Di bandara Tapi kali ini aku pengen nge-prank dia Karena setiap kali dia tuh Pasti nge-prank aku Dan sekarang gantian aku pengen ngerjain dia balik Sampai bener-bener emosi sama aku Jadi Jangan skip videonya Terus ikutin aku, let's go Aku mau cerita Eko kan Flightnya kan jam 1 Jam 1 Terus dia itu sebelumnya Ditinggal ibu sama adenya itu Ke Sumatera Barat Dikiranya Eko itu Bakal pulang lusa Jadi hari ini Eko sendirian dirumah Dipikirnya kayak gitu, padahal aslinya itu Ibu sama adenya itu Udah dirumah dari subuh Nah Eko bangun-bangun Dia gak ngel Kalau misalnya dirumahnya itu Udah ada ibu sama adenya Ditinggal aja Eko Pintunya dikunci dari luar Jadi ibunya apa gimana? Bener-bener kekunci Sumpah Demi Allah kekunci Terus sekarang gimana? Keluarnya kayak mana? Gatau Dibantuin orang lah ya pastinya Gatau apa sih Ke... Maksud apa? Dari jendela kali ya Oh Demi Allah dari situ tuh bilang Ibunya bilang Dasar anak durhapa, gemblum Demi Allah itu Mbak mau nikah ya abis ini ya mbak? Yakin mbak? Udah yakin mbak nikah? Eh? Hahaha Tanggal berapa mbak? Coba aku pengen Telepon-epon dulu Berdaring Berdaring berarti dia belum lagi Eh! Belum senai Tentang masih Keliatan nomornya Tolong Tolong Guys, telefonya dia berdaring Berarti dia belum berangkat Nanti nanti Udah Jadi sebelum nanti aku nge-prank Aku mau bismillah dulu Takut Banget Kalo gagal Jujur karena dia juga orangnya prank Jadi aku gak ngerti ini berhasil atau enggak Nge-prank orang yang biasanya nge-prank Kayak ada tantangan tersendiri gitu Yuk bisa yuk Editornya kepentok guys Kan istri mana itu bisa cari duit, gak minta skincare, cuma minta setia Cuma minta setia, cuma minta setia Kan emang ya kan katanya cewek tuh gak boleh bergantung sama cowok Kalau tiba-tiba ntar feminya gak ada, ini gak ada banyak ya Gak ada karena apa, banyak kan faktornya, kita kan juga harus bisa hidup sendiri Betul, betul pasti, jadi gak boleh bergantung sama cowok Katanya ya, gue kan masih kecil, gak ngerti apa-apa bos Bener gak mbak? Bener Ada lagi nih aku pertanyaan, kamu tipikal cewek yang mau masak sendiri Atau mending dibikin gampang, grab food Karena kan banyak tuh grab food, go food Jujur liah gak bisa masak ya, jadi mudah beli aja Tas dulu, tas dulu Tapi kadang kepengen, maksudnya kayak sesekali mau masakin Ya kalau misalnya dulu punya pacar, pengen gitu kayak masakin pacar gitu Tapi gak punya pacar sekarang ya, beli aja besti Simple Enggak, tapi aku pengen bisa masak, aku beberapa hari lalu juga ngomong ke mamaku kayak Mamaku pengen bisa masak, yaudah masak aja beli-beli bahan sendiri juga bisa kan yaudah Tapi kepengen mbak bisa masak Kalau bisa masak ya masak sih mbak Kalau ada waktunya lebih tepatnya Kalau aku tuh kayak lebih ke pengen Tapi kalau misalnya udah kesampean nih di otak aku Ini kan mbak bebeknya Iya beneran ini Kalau udah kesampean nih di otak aku kayak bahan-bahannya apa, terus cara masaknya apa, kayak gimana udah, terus gak bakal mengerjain Sembanyaknya udah berimajinasi duluan gitu Kalau aku tuh seneng mbak masaknya, maus cuci-cuci nya Maksudnya aku gak ada pembantu di rumah karena dibiasain ya awalnya ada, terus sekarang karena lagi corona takut aja kan Udah dibuat gampang karena maortu ya kan Sama aku pun juga kayak gitu, udah gak bisa masak, udah gak ngerti bedain mana ketubar mana Astaga, itu sih gak segitunya sih tapi dem ya Allah aku gak bisa bedain mana ketubar sama apa, temennya ketumbar itu Apa sih? Temennya ketumbar? Ketumbir? Nggak, temennya ketumbar? Nggak, dem ya Allah, dem ya Allah ketemennya ketumbar apa sih? Ketumbar itu Ah? Lada kan yang masih bikin itu apa kayak ketumbar? Oh iya 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 Itu merica Merica, iya ha Merica sama ketumbar Ntar aku gak bisa bedain itu Ya udah lah pokoknya itu guys Akhirnya nyampe juga Dan sekarang aku mau beli chadar property ya Property buat persiapan ngeprank Biar aku tuh gak dikenalin gitu loh Jadi sebenernya itu Eko tuh pengen banget aku tuh pake chadar sebenernya Innya gak pake chadar juga gak apa-apa Pokoknya baju syari Ketutup baju panjang Pake gamis yang panjang banget Dan sekarang aku pengen ngeprank dia Aku mau pake semuanya aku tutupin Kecuali mata aku Dan dia notice gak sama aku Kalau misalnya dia sayang sama aku Pasti dia bakal notice Meskipun aku pake chadar Meskipun di libat aku kayak gini panjang Kayak gimana Ntar kalo dia bakal notice Sakit hati Ntar kalo abis gue gak notice Gue getok palanya tuh Udah Let's go kita beli Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aku udah banyak serius Jumlah nih orang dikasih Kalau gak mau Wanjrit Akhirnya guys ketemu Tapi kita gak jadi beli chadar Tapi belinya Perudung Jilbab Jadi kita akalin chadarnya pake pas Mina aja Ayo say Udah Berarti sekarang mau kemana Langsung gak sih ke bandara Kayak Langsung ke bandara gak sih Aku pengen beli pentau Aku pengen beli pentau Aku pengen beli pentau Let's go kita turutin yuk Kita mau beli pentau dulu guys Kalian beli pentau dulu Kalau ada ya Mbak Yama Tau dia masih ada Bangsa Gak tunya Tapi kalau Aku mau beli Koti Holland Gua cuma lapar Biasa Orang asli sini Dia pasti tau Mana makanan yang enak Berhubung Saya juga belum makan Gak ada Holland Eh Saya juga belum makan Jadi kita beli aja Mau apa? Mau Holland Mau bentau Asik Mau martabak Tau Apa? Yurin Cinco Station Let's go kita beli aja Semua yang kalau mau kita beli Asik Takut berlalu Ini aku mau nurutin adek aku dulu Sebelum aku tinggal ke Jakarta Dia mau minta apa aja Mau minta Cinco Station Mau minta beli apa Pasti harus kita turutin Sekarang kita mau beli Yurin dulu Tunggu 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 Oh kalau gak lemper Mba ada lemper gak? Disini Habis ya Ada tau lemper disini enak Tau lemper di Holland Jangan lupa Like, Comment, and Script Nah boleh nih Kalian pada mau donat gak ya? Eh kameramen mau donat gak? Mau Tapi ini enak kan? Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Tapi piring aku enak Jadi itu aja Terus Semang lagi ya Di Mo Dini lempernya enak Gara-gara temen aku yang di Jakarta itu Dia kalau bisa beli Holland Beli Holland Belinya lemper Enak banget kan Gak apa Gak apa Ya Itu berapa Semuang ke Bandara Kita barusan beli Yang pertama Gilbad Ini buat Apa? Alifah Buat Alif Mandi Jadi cadar kayaknya Bakal jadi cadar Terus tuh ya Lucunya ya Kan Ini biasanya 99 ribu Biasanya ya Gak bisa pake Apa namanya? BCA Akhirnya kurang seribu kan? Beli Ini Jarum pentol 19 ribu Seribu atau 19 ribu Buset Gak apa Itu jarum pentol Harusnya itu harganya seribuan ya? Iya Berarti ada 19 19 dong Gak lah banyak gini Gitu lah Terus Kita beli apa lagi tuh? Nih Beli Astinya mau beli pentol aku Tapi ternyata gak ada Akhirnya kita beli roti dulu Hollar Ada banyak Pental kan harganya 5 ribu ya guys Terus dia minta di Holland 50 ribu 50 ribu 50 ribu Aduh Dan terakhir Minuman kesukaan kita semua Chinchou Station Itu Aku suka banget Eh tapi strategi marketingnya dia pinter ya Bili pentolnya harganya 5 ribu Terus Gak ada pentolnya dia bilang Eh gak ada pentolnya Terus kan kasihan ya dia Kalo misal kelaparan Eh yaudah dia minta Holland Yaudah deh gapapa Holland Terus kan kasihan plus 10 ribu Makasih wakanya Yes Eh tapi Eh tapi Demi Allah Tadi aku malu banget Karena gak ada BCA jadi ngebond Eh gapapa lah Yaudah sini Yaudah gampang Gak usah aku gak mau ada utang Gak ada utang-utang dalam Tapi aku gak punya BCA Terus Gak apa-apa Gak ada Gak ada namanya utang-utang Yaudah gampang Sekarang kita mau hotel langsung ke bandara Kita mau ketemu Tele-telen kita lainnya disitu Jadi Let's go Did we get Not to nem just keda parkir Sub indo by broth3rmax